Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dan kembali lagi kita membahas mengenai Ratu Adil Dimana kali ini Ratu Adil itu menyatakan Bahwa hidup adalah kesempatan yang berharga bagi kita Hidup ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi hidup kita Dimana janganlah kita menyanyiakan hidup kita sendiri Dimana Ratu Adil ini hidupnya sebagai pelayanan dia Hidup Ratu Adil ini sebagai penggambaannya Sebagai peribadahannya kepada Sang Maha Kuasa Dimana hidup adalah satu kesempatan Yang benar-benar sangat berharga Dimana akhir-akhir ini sudah sangat jelas Bahwa Dunia ini semakin hari semakin gelap Dunia ini semakin hari semakin gelap Semakin hari akan semakin banyak orang-orang jahat Akan semakin banyak orang-orang berdosa merajalela Dimana mereka semua hanyalah menyanyiakan hidup mereka Banyak orang yang hidup di dunia Dia itu hanya mikir kebahagiaan dia Dia hanya mikir kesenangan dia Dia hanya mikir untuk hidup dia sendiri Dia tidak memikirkan Tuhan Dan ada sebagian orang Dia itu mau ingat Tuhan Mau berdoa Mau butuh Tuhan Ketika dia sedang membutuhkan Tuhan Kalau dia tidak butuh Tuhan Tuhan dilupakan Ada yang kayak itu Dan saya mengajak kalian semua Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus selalu ingat Tuhan Apapun keadaan kita Apapun kondisi kita Kita harus selalu ingat Tuhan Dan ingatlah Hidup ini sementara Dunia ini fana Sementara Tak ada yang abadi di dunia ini Tapi ingatlah Surga Kerajaan surga Kerajaan Tuhan Kerajaan Allah Bapak yang ada di surga Adalah kerajaan yang kekal dan abadi Dimana Untuk mendapatkan kerajaan surga itu Tentunya butuh perjuangan Dan perjuangan kita adalah Sebagai kesempatan kita Kita hidup di dunia ini Sebenarnya perjuangan kita Perjuangan kita Agar kita bisa sampai Kedalam kerajaan surga Kita berjuang di alam manusia ini Alam dunia Supaya kita bisa mendapatkan Kerajaan surga Yang abadi Dimana Hidup ini Memang satu kesempatan Yang sungguh murni Dan sangat berharga Jangan pernah Engkau sia-siakan hidup Anda Jangan pernah Engkau Hancurkan Kesempatan hidup ini Supaya Anda tidak akan rugi Sampai selama Sampai selama-lamanya Maka dari itu Saya mengajak Anda semua Hidup Hidup di dalam kekudusan Hidup di dalam kekudusan Ada satu titik Hidup di dalam kekudusan Hidup di dalam kekudusan Janganlah hidup di dalam kekudusan Jangan hidup di dalam perzinahan Jangan hidup dalam penjemohan Karena semua itu Adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Dan janganlah hidup Anda Dinodai dan dikotori oleh kotoran dunia Dunia ini Dunia ini Alam dunia ini Itu ibaratnya Ibaratnya adalah daging segar Dunia ini itu ibaratnya daging segar Memang Ketika awalnya itu kelihatan enak Kelihatan segar Kelihatan mencolok Kelihatan mempesona Kelihatan nikmat Itu di awalnya Tapi lama-kelamaan daging segar itu bisa membusuk Daging segar itu tidak akan berharga Dan tidak bernilai Bahkan menjadi sampah Bahkan dibenci orang-orang Ketika daging itu membusuk Sama Semua yang ada di bumi ini Kevanaan sementara Memang awalnya semuanya itu indah Semuanya indah Kelihatan kemerlik kemerlak Tapi lama-kelamaan Bagaikan bangkai tadi Daging yang segar lama-kelamaan jadi bangkai Sama Bila anda memupuk Anda terus memupuk Harta-harta Kekayaan anda semakin naik terus Tiba-tiba anda mati Harta kekayaan anda itu menjadi bangkai Tidak berarti tidak berharga bagi anda Bahkan menjadi sampah Tidak akan anda rasakan Sama Ketampanan Pasangan hidup anda tampan Pasangan hidup anda cantik Ketampanan dan kecantikan pasangan anda Saat anda terus merawat dia Supaya dia tetap tampan Supaya dia tetap cantik Lama-kelamaan Itu ketika Ada satu titik Dimana itu semua tidak berarti Ketika anda meninggalkan dunia ini Dunia ini itu bagikan bangkai Yang tidak akan anda inginkan Anda akan merasa jijik Atau semua yang ada di dunianya Karena dunia ini adalah tempatnya iblis Bumi ini sekarang ini Ini diduduki oleh iblis Dijabati oleh iblis Dunia ini dikuasai oleh iblis saat-saat ini Dan bumi ini sebagai tempat Tempat pembuangan para iblis Kita manusia hidup di dunia ini Hanya sebagai pendatang Kita akan pulang lagi ke dalam kerajaan surga Janganlah anda bangga dengan dunia anda Jangan anda bangga dengan kecantikan dan ketampanan Kebohaian bodi Janganlah anda bangga dengan kekayaan dan harta Tapi ingatlah Gunakan hidup ini Sebaik mungkin Selama anda hidup di dunia Karena hidup anda hanya satu kali di dunia Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan Pergunakan kesempatan Tuhan sebaik mungkin Terima kasih karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa like dan subscribe channel ini Maaf Suara saya agak sakit nih ya Tenggoran saya kayak ada yang Apa ya Kayak ada yang ganjil Kayak ada yang Apa Gak ganjil sih Cuma Sakit cuma karena Saya mungkin Gak terlalu banyak minum es Tapi saya minum es Saya tuh terlalu banyak minum es Biasanya tuh saya tuh minum air putih sama air hangat Teh hangat Kalau saya terlalu banyak minuman-minuman yang tidak sesuai dengan penggoroan saya Memang sakit Nanti sembuh sendiri seharusnya Terima kasih ya Atas dukungan kalian semua Terima kasih sudah menonton video ini